Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel SkizRoid Halo, nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi Yaitu adalah script dari game blog SkizRoid Nah jadi buat teman-teman yang mau scriptnya Silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya teman-teman ya Caranya mudah, cukup diklik aja nanti bakal diarahin ke lemah selanjutnya Lalu tinggal klik copy Nah nanti kalau kalian udah klik copy silahkan kalian bisa paste di aplikasinya Lalu tinggal kalian jalanin Aplikasinya bebas yang mana aja teman-teman ya Nanti kalau udah kalian jalanin kurang lebih tampilannya bakalan kayak gini Tinggal kalian paste aja terus tinggal di run gitu Nanti kalau udah kalian run disini dia bakalan auto-farm chest gitu teman-teman ya Nah untuk sistem auto-farm chestnya ini kurang lebih sama kayak yang lama-lama Dan dia juga udah bisa di on-off-in teman-teman ya Jadi pas kalian nge-farm gini Terus kalian kebetulan dapet salis Atau mungkin kalian yang farmnya diisi 2 Dapet FOD teman-teman ya, Piece of Darkness Itu bisa kalian off-in gitu Nah nanti kalau misalnya ada kena kick dari gamenya Juga dia bakalan otomatis ke teleport gitu Ke server selanjutnya teman-teman ya Nah ini jadi bagus banget Tapi buat teman-teman yang mungkin jaringannya relak banget Terus atau mungkin device-nya sedikit patah-patah gitu teman-teman ya Nah itu kalian bisa sering-sering dicek juga untuk HP-nya Supaya nanti kalian takutnya kena foreclose dari gamenya teman-teman ya Nah jadi kalau misalnya kalian kena foreclose dari gamenya Itu mesti kalian rejoin teman-teman ya Tapi kalau kalian yang gak kena foreclose itu bisa didiemin aja Nah atau enggak kalian mau pake di auto-run juga bisa teman-teman ya Jadi kalian bisa cari aja tutorialnya untuk auto-farm yang langsung otomatis jalan gitu teman-teman ya Jadi kalian ada caranya di mobile Cuma aku gak gitu ngerti teman-teman ya Kalau mobile, kalau PC aku cukup ngerti teman-teman ya Jadi kurang lebih gitu Nah kalau misalnya mau di off-in Bisa klik langsung aja di off di bagian kanan sini teman-teman ya Disini kan ada tulisan ini kayak off sama on Bisa di klik aja nanti disini bakalan ada tulisan auto-farm off gitu teman-teman ya Kalau mau jalanin lagi tinggal jalanin lagi Nah kebetulan nanti kalau misalnya kalian dapetnya kayak misalnya calis gitu Mau kalian pake bisa di off-in gitu teman-teman ya Nah kalau misalnya ada notif gini Kayak misalnya kena kick gitu gak usah di klik-click disini gak usah Nanti takutnya kalian itu malah ini lama teman-teman ya Harus di join lagi dan lama lagi loadingnya dari awal teman-teman ya Bisa didiemin aja nanti bakal otomatis dipindahin ke server selanjutnya Nah kayak gini contohnya teman-teman ya jadi gak usah bingung Nah ini salah satunya masih cukup rekomen dipakai di mobile untuk auto-farm chest Karena yang lainnya juga sama teman-teman ya Kurang lebih suka tetap kayak gini teman-teman ya Sering kena kick dari gamenya Terus sering kayak rejoin cepat pindah ke server selanjutnya Dan kadang-kadang juga biasanya Kalau misalnya kalian lag banget teman-teman ya untuk jaringannya Biasanya itu malah gak ke-collect sama sekali untuk chestnya teman-teman ya Nah jadi kalian gak usah bingung Kalau misalnya nanti punya kalian kebetulan mungkin jaringannya cukup tinggi teman-teman ya Nah ini kalian bisa jalanin aja disini untuk apa cek ping kalian Nah disini teman-teman ya Kayak punya ku ini 300an kadang 600 Makanya kalau misalnya kalian lihat Dari tadi itu collect chestnya itu gak maksimal teman-teman ya Jadi gak terlalu banyak gimana Nah kalau misalnya jaringan kalian ini cepat banget pingnya Kayak 60 atau mungkin di bawahnya teman-teman ya Itu bener-bener collect chestnya itu lebih cepat teman-teman ya Karena kan dia TP-TPnya gak delay Dan udah masuk dulu ke sini teman-teman ya Ketempat kalian teman-teman ya Ke beli kalian Nah ini ya Nah ini kalian bisa lihat ya sering banget Kena kicknya terutama buat teman-teman yang jaringannya mungkin Ya kayak punya ku gini teman-teman ya Agak tinggi gitu pingnya ratusan Bakal lebih mudah kena kicknya teman-teman ya Nah jadi kalian gak usah heran juga Tinggal didiemin aja Digitut nanti dia bakal pindah Nah ini contohnya kadang-kadang juga ada yang pas loadingnya lama Itu emang dari jaringan teman-teman ya Emang jaringannya paling penting banget Buat teman-teman yang mau auto-frame Atau mungkin kayak Ya pake yang script kayak gini juga sama teman-teman ya Jadi untuk jaringannya itu paling penting Soalnya biasanya banyak yang komen juga Kayak gak mau hit NPC-nya Terus apa dan lain sebagainya Itu salah satunya karena jaringannya teman-teman ya Biasanya karena jaringannya delay Makanya untuk scriptnya itu gak mau nge-frame gitu teman-teman ya Di atas 100 itu biasanya udah termasuk yang cukup parat Jadi kalau misalnya kalian mungkin masih di bawah 100 Terus kalian ngebug itu mungkin kalian bisa pake script lainnya teman-teman ya Nah disini langsung aja di jalanin Nah ini kalau misalnya kalian pake auto-run itu gak perlu Kalian jalanin satu-satu gitu gak perlu teman-teman ya Dia bakal otomatis langsung jalan Nah ini kalian bisa dilihat disini juga kayak hoki-hoki ya teman-teman ya Kalau misalnya pas dapetnya yang banyak ya Nanti dia bakal dapet yang 5k Kadang bisa belasan kak Kalau misalnya kalian dapetnya chest yang kayak silver gitu Pastinya dapetnya bisa di bawah 2 card teman-teman ya Nah ini ya Jadi emang rendah banget Kadang-kadang bisa dapet yang pas lagi bagus banget Kadang-kadang bisa dapet yang kayak gitu teman-teman ya Nah untuk kena kicknya gak tau kenapa Untuk yang sekarang ini di mobile itu jauh lebih cepet teman-teman ya Jadi kayak cuma berapa detik itu Udah kena kick atau udah pindah ke server selanjutnya teman-teman ya Gak kayak yang di pc Jadi kalau misalnya kalian jalanin script ini yang sama teman-teman ya Di mobile terus sama kalian jalanin script ini di pc Itu pastinya jauh teman-teman ya Di pc itu lebih responsif gitu teman-teman ya Dan dia itu ngolek chestnya bisa bener-bener banyak banget teman-teman ya Bahkan 1x collect bisa di atas 200k Kadang-kadang teman-teman ya bahkan bisa lebih dari 200k gitu teman-teman ya Satu kali collect Dan pastinya kalau sekitar 5 menit itu bisa sampai 1,5m gitu teman-teman ya Untuk dapetnya Kalau di pc ya teman-teman ya Gak tau kenapa kalau di mobile itu Cepet banget kena kicknya kayak gini ya Atau mungkin itu settingan dari developernya kurang tau Tapi yang pasti masih bisa kalian pake tuh ya Nah ini ya teman-teman di jalanin sekali lagi Nah kalian bisa lihat disini nanti bakal masuk otomatis Nah ini misalnya dapet yang 10k, 10k Nah ini teman-teman ya Tadi aku bilang Kalau pas kalian delay Kadang-kadang itu gak mau ke korek chestnya teman-teman ya Nah tapi minimal masih bisa Nah kalau mau di offin tinggal langsung klik off gini Nah nanti dia bakalan off Kalau mau jalanin tinggal di jalanin lagi Jadi mungkin kurang lebih gitu aja Tepetnya untuk video kali ini Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton videonya Buat teman-teman yang suka semua videonya bisa di like Dan buat teman-teman yang gak suka semua videonya bisa di dislike Terus buat teman-teman yang masih kebingungan atau mau tanya-tanya Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar Atau bisa join ke discord Ada di deskripsi buat discordnya Dan buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe Dan aktifin lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan upload terbaru dari channel sketch through it Thank you See you next time Bye bye